Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AMH channel. Di video kali ini kita akan mengulas varian hatchback di bawah harga 60 juta yang biasanya pilihannya sangat sedikit, karena kebanyakan cuma varian city card. Tapi kalau kalian teliti, sekarang pilihannya sudah banyak. Jadi bagi kalian yang dananya mepet banget di 60 juta, tapi pengen Jazz atau Yaris yang harganya masih tinggi, beli ini aja dulu. Kelasnya sama kok. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama. Daihatsu YRV Tipe Deluxe Tahun 2001 Pas kadibukanya kembali kran impor kendaraan secara CBU di awal tahun 2000-an, Astra Daihatsu Motor mulai meluncurkan mobil JDM untuk dijual ke pasar otomotif Indonesia. Salah satunya adalah Daihatsu YRV ini. Mobil dengan singkatan Young Recreational Vehicle ini diluncurkan pertama kali di Jepang pada Oktober 2000, dan baru masuk ke Indonesia pada Februari 2001. Ada dua trim yang dipasukkan ke Indonesia, yaitu Tipe Deluxe dan Standar. Beda keduanya hanya pada pilihan transmisinya, di mana Deluxe sudah dilengkapi dengan transmisi metik tryptonik, sementara Tipe Standar masih manual 5 speed. Saat itu, Daihatsu YRV dengan transmisi metik ternyata jauh lebih laris, makanya sekarang tidak heran lebih banyak dijumpai yang bertransmisi metik ya teman-teman. YRV memakai mesin K3VE 1298cc 4 silinder DHUAC DVVT. Dia punya tenaga maksimal 87 HP, dan torsi maksimal 120 Nm. Rasio kompresinya 9,5 banding 1. Punya transmisi tryptonik 4 speed, dan berpenggerak ronda depan. Untuk fiturnya, sudah dilengkapi dengan Central Lock, Power Window, Electric Mirror, Jam Analog, Dual SRS Airbag, Pause Steering, Triptanic Shifter di-steer, AC dengan pengatur lengkap dan heater, Hack Adjuster di kursi driver, Weeper dan Defugger belakang, dan Banserep-nya Temporary ya teman-teman. Untuk kelebihannya menurut kami adalah mesinnya kencang dan bandel. Perawatannya tergolong minim. Beberapa perawat mesinnya masih sama dengan mesin sininya ya teman-teman. Cukup stabil di kecepatan tinggi, fiturnya tergolong lengkap, dan jok belakangnya cukup fleksibel nih teman-teman. Bisa dilipat 40-60 rata lantai, bisa sliding dan reclining 3 step. Untuk konsumsi BBM-nya cukup irit nih. Dalam kota sekitar 12-13 km per liter, dan luar kota sekitar 15-16 km per liter. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah perawat bodinya yang cukup langka dan mahal. Legroom-nya cukup terbatas, minim laci penyimpanan dan cup holder, dan unitnya sendiri cukup terbatas juga ya teman-teman, karena dulu harga barunya cukup tinggi, jadi kurang laku di pasaran. DHSU YRV Tipe Deluxe tahun 2001 saat ini dijual mulai dari harga 60 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2 juta rupiah. Yang kedua ada Peugeot 307 Sporty tahun 2003. Selain Peugeot 307 versi station wagon dirilis ke pasar Indonesia, Peugeot juga menjual yang tipe hatchback untuk menambah pilihan bagi konsumen. Dua jenis mesin pun disiapkan, mesin bensin dan diesel. Kalau kemarin kita pernah mengulas yang bermesin diesel, sekarang yang bermesin bensin, di mana perawatannya lebih murah dari mesin dieselnya. Mobil ini tentunya pilihan yang sangat menarik untuk hatchback harga di bawah 60 juta, karena ini kelas Eropa, yang terkenal punya kenyamanan dan fitur terlengkap di kelasnya. Peugeot 307 Sporty memakai mesin dengan kode TU5JP4 1587 cc 4 selinder DOAC MPI. Tenaga maksimalnya 109 HP, torsi maksimalnya 147 Nm, rasio kompresinya 11 x 1, punya transmisi Treptanik 4 speed, dan berpenggerak orna depan. Untuk fiturnya lengkap banget nih teman-teman, sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus ESP plus BA, kunci immobilizer, electric retractable mirror, power window, 6 buah airbag, audio steering control, auto headlamp, tilt dan telescopic steering, cruise control, auto weeper, driving mode, head unit double din, AC digital auto climate, 2 buah power outlet, cooling glove box, vanity mirror kiri kanan, spion tengah auto dimming, kursi sudah esophic, ambrace belakang, weeper dan defogger belakang. Kelebihan dari mobil ini adalah mesinnya yang cukup bandel, suara mesinnya halus di putaran atas, suspensinya cukup awet, kabinnya nyaman dan lega, kekedapan kabinnya juga sangat baik, perawatan dan seperempatnya relatif terjangkau daripada mesin dieselnya ya teman-teman. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah putaran bawahnya kurang bertenaga, karena metriknya rada lemot ya teman-teman, visibilitas kebelakangnya juga kurang baik, dia juga punya banyak sekali komponen elektrikal, jadi harus laten. Untuk BBMnya sebaiknya harus memakai BBM pertama, untuk ketersediaan spare partnya cukup langka juga nih teman-teman. Untuk konsumsi BBMnya, dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Peugeot 307 Sporty tahun 2003, sekarang itu harganya mulai dari 59 juta rupiah, dengan kondisi cukup baik dan tak ada pajak. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2 juta rupiah. Yang ketiga, Kia Rio atau Kia Pride tahun 2007. Pada tahun 2005, Kia mencoba mendobrak pasar otomatif lokal dengan meluncurkan Kia Pride yang diposisikan sebagai hatchback di kelas menengah, di bawah posisi Kia Karen 2 sebagai MVV. Dengan diluncurkannya mobil Pride ini, Kia berharap mampu bersaing di kelas hatchback yang sudah didominasi oleh Honda Jazz dan Toyota Yaris. Tapi sayangnya, Pride tidak mampu mengimbanginya. Terlepas dari itu, untuk budget 60 juta, ingin punya hatchback yang loga, tentu ini akan menjadi pilihan yang menarik. Pride memakai mesin dengan kapasitas 1396 cc, 4 silinder, 16 kaitub, DHOAC, CVVT. Tenaga maksimalnya 93 hp, torsi maksimalnya 125 Nm, transmisinya manual 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, central lock, electric mirror, height adjuster di kursi driver, intermittent whipper yang bisa diatur intervalnya, tilt steering, height unit single din, AC dengan pengatur lengkap dan heater, 2 buah power outlet, height adjuster seatbelt, vanity mirror kiri kanan, lampu bagasi, ban serip temporary, whipper dan defogger belakang. Kia Pride punya kelebihan pada mesinnya yang bandel dan awet, handlingnya cukup stabil, suspensinya empuk dan nyaman, kabin dan bagasinya luas, peredaman kabinnya cukup bagus, lapisan jognya tebal dan empuk, dan kursi belakangnya sudah bisa dilipat 40-60 rata bagasi. Sementara untuk kekurangannya adalah, putaran bawahnya rada lemot, suara mesinnya bisa kasar kalau olinya tidak cocok, kaki-kakinya juga mudah bermasalah, tidak punya cup holder di pintu, masih minim fitur keselamatan, seperempannya agak langka dan mahal, dan aksesorisnya rendah susah dicari ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota bisa didapat sekitar 9-10 km per liter, dan luar kota sekitar 13-14 km per liter. Kia Rio atau Kia Pride tahun 2007 sekarang dijual mulai dari 56 juta rupiah, dengan kondisi bagus dan taat pajak. Untuk biaya pajaknya sekitar 1,2 juta rupiah. Sampai jumpa di zoban Hagabai!